Alphone itu adiknya Steven, jadi dia ini mewakili semua apa ya, tadi kan saya bilang, ini album memang untuk memberikan penghargaan tertinggi buat para pionir atau pelopor musik reggae di Indonesia, dan gue pilih oleh kebenar Chris dan Alphone, adik dari Steven, ya inilah yang kita libatkan semua, kekeluargaan apa itu bersama brotherhood, dan circle of brothers yang kita sampaikan, jadi sebenarnya benar-benar potong royong dan kekeluargaan, dan disini juga album nantris melakukan hal-hal yang baru, memori lama kita ambil sedikit, terus kita tuangin ke memori baru, karena kualitas dan karakter misik sekarang ini memang agak beda, karena memang disini kita sudah berikian untuk ekspor ya, lebih dalam, karena kita percaya bahwa reggae itu luas, reggae itu bisa dipanggang dari segala arti, makanya kita memutuskan ini sosok wasit atau sosok musik director atau musik kita ini, yang memang sangat apik banget melihat setelah ini bagi baginya, bagusnya gini, ini baginya gini, dan ya Alhamdulillah akhirnya jadinya berkah gini, gitu kan? termasuk itu nama-nama tersebut yang nantinya akan diboyong ke sepuluh kota itu, itu pembagiannya apakah misalnya tiga di mana, ataukah semuanya akan tampil dalam satu tempat, atau seperti apa? oh untuk bintang tamu, bintang tamu itu per kota, kayak Momonon, di Takran, The Pubs, di Bandung, tapi untuk proponatris, Stubi, Lawa, dan lainnya semua kota terakhir Mas Paolo tadi sempat nginggung bahwa ada cita-cita almarhum yang akhirnya kesampaian itu adalah albumnya kah atau tour ya kah? enggak, seperti yang gua bilang, gua itu tau berkawanan, tau berbagi, tau berkarya itu pada saat gua di proponatris gitu almarhum itu, apa namanya ya, sebut ngebar spiritnya itu sangat penyampe di kita ya dia bicara damai, tapi juga kelakuannya damai nah intinya, dan memang kita dulu mesti berbelah, mesti melihat Indonesia karena kita percaya bahwa kalau mati atau nikmati surga, tanah gitu intinya, ini memang cita-cita kita semenjak lama semenjak lama, dan mimpi-mimpi almarhum, Array, Kopa Teddy, dan Mus, Pepeng gua percaya bahwa mimpi itu doa, mungkin mimpi dia ini tercapai dengan doanya, sekarang tercapai dengan banyak dan gua terima kasih buat teman-teman yang terlibat dengan itu, gua percaya hal yang baik buat pasti bye kembali